Halo Sobat, selamat datang kembali di channel youtube Tukang Bangunan Oke Sobatku hari ini kita nge-review kembali ya teman-teman Gimana caranya ngecat resplang Nah ini ngecat resplang ya, ini hasilnya Teman-teman bisa lihat ya, mulus ya Udah warnanya abu-abu putih ya teman-teman sekalian Nah ini teman-teman bisa lihat juga Tahap pertama, kalau resplang udah selesai dipasang Itu tahap pertama itu kita bersihkan dulu ya Biasanya sambungan-sambungan kayak gitu tuh ada pentol-pental atau gerinjel-gerinjelnya ya Nah itu kita gerinda dulu teman-teman Kita gerinda dulu supaya bersih ya Supaya bersih, habis itu di amplas Nah kalau sudah di amplas teman-teman Di samping di amplas itu kita tambah lagi tuh Nah seperti itu Kita tambah tuh bagian yang lubang-lubang Supaya pada saat dilakukan pengecatan begini Nggak kelihatan tuh lubang-lubangnya, pori-pori lubangnya seperti itu ya Biasanya kan ada lubang-lubang kecil tuh Nah kita dempul Itu dempulnya nggak gue apa mas? Semen oe ka? Semen Ya itu dempulnya pakai semen aja Itu pakai alat sendal swalo itu teman-teman Tuh pakai alat sendal swalo untuk nembelnya Setelah itu nanti di amplas lagi tuh Di amplas baru kita bersihkan pakai busa ya Supaya debunya nggak ada Nah nanti kalau debunya udah hilang Udah bersih Nah tahap selanjutnya adalah Kita melakukan pengecatan Nah untuk pengecatan begini itu nggak langsung teman-teman Kita nggak langsung menggunakan cet Kita menggunakan cet dasar dulu Cet dasar itu seperti apa? Cet dasar itu biasanya Kalau teman-teman beli ya Nah ini saya menggunakan cet duluk ya Ini mereknya ya teman-teman Ini cukup mahal nih Ini yang berapa kilo mas ya? Yang 5 kilo ya ini ya? Yang 5 kilo ya? Ini yang 5 kilo teman-teman Ini harganya berkisar 400 sampai dengan 500 ribu 400 ribuan lah teman-teman Biasanya beda warna itu harganya beda Ini harganya 400 ribuan 5 kilo ukurannya segini Ini kita nggak pakai air Kita aduk langsung kita cetkan bisa Nah ini ada 2 pilihan teman-teman sekalian Pertama kita cet dasarnya dulu Biasanya warna putih Begitu ya Pokoknya dia warnanya beda tuh Nah kalau ini udah Ini udah sama cet tuh Rung mas? Sudah Nah ini udah sama cet Biasanya kalau cet dasar dulu Nggak sebersih ini ya Kita cet dasar dulu Baru kita lakukan pengecetan Cet yang biasanya Nah ini Ini bukan cet dasar nih Ini cet yang biasanya Teman-teman beli aja tuh di Apa namanya? Cet duluk ya Harganya memang mahal sekali sih Tapi kualitasnya Untuk outdoor Ini kan untuk outdoor ya Ini hasilnya Ya kayak gini teman-teman Bisa mulus Nah teman-teman bisa lihat Ke bagian sana Tuh Pori-porinya nggak kelihatan ya Pori-porinya nggak kelihatan Mungkin kayak yang kelihatan sedikit itu Di bagian sambungan Sambungan ini ada Donyol sedikit ya Tapi ini Sebenarnya kalau di amplas Sama di gerinda ini Bisa hilang teman-teman Tapi segini aja udah nggak kelihatan nih Kelihatan mulus sekali Jadi Buat teman-teman Kalau mau nge-replank Apa namanya? Nge-chat race-replank Saran saya Teman-teman cari yang cet yang outdoor Yang bagus sekalian Karena apa? Ini anti jamur Nggak mudah terkelotok ya Kalau teman-teman langsung Cetnya Tanpa cet dasar dulu Biasanya Mudah berjamur Atau mudah terkupas Seperti itu Nah ini Tinggal Terakhir Tinggal satu jalur ya Yang kesana Sudah kita lakukan Pengecetan Dan kita Cet dasar juga sudah Oke Sekian dulu Teman-teman Jadi begitu ya Review kita Untuk nge-chat race-replank Caranya seperti itu Kita amplas terlebih dahulu Kita bersihkan dulu Kita bersihkan pakai busa Baru kita lakukan pengecetan Cet dasar Terakhir baru kita Melakukan pengecetannya Seperti itu Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan sampai jumpa Di video kita selanjutnya Sekian Dan Terima kasih Sampai jumpa di video kita